Hai Sobat Queen, burung hantu adalah burung yang bisa ditemui hampir di seluruh wilayah Indonesia Dengan keunikan dan keindahannya, tak jarang burung ini pun banyak digunakan orang sebagai predator alami untuk tikus Di sawah-sawah, di pedesaan, kita akan biasa dengan pemandangan kemunculan burung hantu di malam hari Tetapi, tahukah Sobat Queen, kalau ternyata bagi sebagian orang, burung hantu identik dengan mitos gaib atau misteri? Maksudnya, kemunculan burung hantu sering dikaitkan dengan anggapan sebagai pertanda akan datangnya kematian Benarkah demikian? Mari kita sama-sama menguap fakta tentang burung hantu Sobat Queen mungkin pernah mendengar suara burung hantu Mungkin juga sudah pernah melihat langsung bagaimana wujud burung hantu ini Dibandingkan dengan burung lain yang dapat dengan mudah kita lihat di mana-mana Burung hantu ini memang lebih misterius Burung hantu adalah jenis burung yang aktif di malam hari dan penampilannya juga terlihat menyeramkan Banyak orang mengatakan bahwa kepala burung hantu bisa berputar 360 derajat Namun, sebenarnya itu hanyalah sebuah mitos Burung hantu hanya bisa memutar leher hingga 135 derajat di kedua arah Sehingga total kepala mereka bisa berputar 270 derajat Lalu, apakah ini akan membuat burung hantu terluka? Tenang saja Adaptasi tulang, pembuluh darah dengan reservoir kontraktil dan jaringan pembuluh darah yang dimiliki oleh burung hantu Memungkinkan mereka untuk memutar kepala sebanyak 270 derajat tanpa perlu merasa kesakitan Selain kepala yang bisa berputar, burung hantu juga dikenal dengan matanya yang besar Bagi sebagian orang, mata burung hantu mungkin menakutkan Terutama jika kita melihatnya di malam hari Uniknya, berbeda dengan burung lain yang punya mata berbentuk bola Burung hantu memiliki mata berbentuk tabung Sehingga mata mereka terpaku pada tempatnya Karena bentuk tersebutlah Burung hantu harus menoleh untuk bisa melihat ke arah lain Selain bentuk yang tidak biasa, mata burung hantu didesain untuk melihat dalam gelap Bentuk mata ini juga membuat burung hantu bisa melihat dalam keadaan jauh Sebaliknya, burung hantu sangat buruk ketika harus melihat mangsanya dari dekat Atau dengan kata lain, burung hantu ini rabun dengan pandangan jarak dekat Ketika terbang mendekat, mangsa akan terlihat buram oleh burung hantu Nah, agar tetap bisa menangkap mangsanya Burung hantu menggunakan bulu-bulu kecil pada paru dan kaki Untuk bisa merasakan keberadaan mangsanya Sama seperti kebanyakan hewan yang berburu pada malam hari Burung hantu memiliki indah pendengaran yang sangat tajam Mereka bisa mendengar suara dari bawah dedaunan, tanah, bahkan salju sekalipun Seekor burung hantu bahkan bisa mendengar suara tikus yang menginjak ranting dari ketinggian 23 meter Pada dasarnya, burung hantu adalah hewan karnivora atau pemakan daging Biasanya, mangsa favorit mereka adalah tikus, serangga, atau mamalia kecil lainnya Namun meski begitu, tidak jarang burung hantu juga memangsa elang dan rusak Bahkan burung hantu dari jenis yang berbeda Kebiasaan saling memangsa satu sama lain inilah yang kemudian menjadi penyebab menurunnya populasi burung hantu di seluruh dunia Dalam kepercayaan Yunani kuno, burung hantu adalah hewan pendamping bagi Athena Yaitu Dewi Kebijaksanaan Selain itu, Athena merupakan seorang prajurit Keberadaan burung hantu sendiri sering dijadikan sebagai simbol perlindungan juga kemenangan Tidak heran, banyak tentara Yunani beranggapan Keberadaan burung hantu selama perang merupakan simbol kemenangan Namun, tidak semua orang menganggap burung hantu adalah hewan keberuntungan Bagi masyarakat Jawa, kehadiran burung hantu dianggap sebagai pertanda kematian Meski banyak yang menganggap ini hanya sebagai mitos Tapi banyak juga yang mempercayai hal itu Burung hantu tidak disarankan untuk dijadikan peliharaan Inilah beberapa alasan mengapa burung hantu tidak disarankan untuk menjadi peliharaan Meski kamu sangat ingin memelihara burung hantu Ternyata kamu tidak bisa sembarangan Inilah alasan mengapa burung hantu tidak cocok jadi binatang peliharaan Burung hantu Burung hantu memerlukan ruangan yang besar dan tidak diburung di dalam sangkar Kamu bisa memeliharanya di dalam rumah dengan memberikan akses ke kamar mandi yang harus selalu bersih Mengapa? Karena burung hantu perlu membersihkan bulunya secara rutin Di alam liar, burung hantu terbang diam-diam tanpa suara Supaya mangsanya tidak menyadari kehadirannya Selain itu, mereka perlu sering-sering terbang Jadi burung hantu tidak boleh diikat Berbeda dengan burung hias yang makan biji-bijian Pelet atau sayur dan buah segar Burung hantu merupakan hewan karnivora Di alam liar, mereka akan berburu untuk memperoleh makanan Kamu bisa memberi pakan dalam kondisi hidup atau mati Selain itu, kamu juga bisa memberinya daging sapi atau ayam mentah Burung hantu adalah hewan yang soliter atau independen Mereka biasa tinggal dan berburu sendiri Atau bersama dengan pasangan dan anaknya Sifatnya ini membuat burung hantu kerap menyerang orang lain selain pemiliknya Karena mereka menganggap hal itu sebagai ancaman Burung hantu terikat secara emosional dengan pemiliknya Apalagi jika dirawat dengan baik Itulah mengapa Saat kamu jatuh sakit dan tidak bisa merawatnya Mereka akan menjadi stres dan depresi Burung hantu akan menjadi semakin stres Apabila mereka dipindah ke pemilik lain Karena mereka menganggap pemiliknya sebagai keluarga Bersambung hantu Bersambung hantu Bersambung hantu Bersambung hantu Memanggap pemiliknya Kisah Kisah Bersambung hantu Bersambung hantu Bersambung hantu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati